Terima kasih. Terima kasih. Yang juga Ketua Satkes Penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Banado, Marini Maria Kapojos. Sehingga dengan kegiatan itu dilaksanakan secara masing, maka informasinya akan semakin tersebar luas kepada masyarakat. Nah tentunya harapannya bagaimana kegiatan selanjutnya dapat dilaksanakan lebih efektif mungkin. Tentunya kegiatan efektif ini terkait dengan bagaimana supaya bisa semua elemen masyarakat itu bisa tetap dampak dari kegiatan kena seperti ini. Kegiatan ini dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami sangat apresiasi dan sangat berterima kasih. Ini sebenarnya sudah kesekian kalinya kami dikunjungi dengan kegiatan sosialisasi ini. Selain menyosialisasikan keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum, kegiatan sosialisasi ini juga mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu padu, bahu-membahu dan bergotong royong melakukan berbagai penjagaan penyebaran COVID-19. Asyarakat ini pasti sangat bermanfaat bagi kami sebagai warga yang boleh mengikuti kegiatan di siang ini. Karena ada banyak hal yang membuat kami lebih tahu tentang penanggulangan COVID-19 ini dan caranya kita untuk menghindar dari COVID-19 ini. Diharapkan dengan sosialisasi yang semakin intensif, masyarakat semakin disiplin dan konsisten menerapkan protokol kesehatan di masa, adaptasi kebiasaan baru, sehingga kita semua bisa tetap sehat dan produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Terima kasih telah menonton!